Hai Vinat Lovers, kembali lagi sama aku Aulia Prima Di video kali ini aku bakal membahas tentang material string yang ada di depan aku ini Nah, bete-bet, hari ini aku pake jersey-nya dari Vivix Ini original, kalian bisa order di Vinatarsherry Nah, sebelum kita mulai keisi video Lebih baik kalian subscribe dulu yang ada di bawah ini Dan juga aktifkan loncengnya Biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya Nah, di depan aku ini sebenarnya ini ada empat jenis material string Di sini ada BCY452X Terus juga ada Spectra Terus di sini ada B55 Dan yang terakhir ini BCYX Nah, kita bakalan bahas satu-satu ya Yang pertama kita bahas dulu BCY452X ini Jadi ini konon katanya Cailah Bukan konon katanya Deng Ini memang material string yang paling the best di antara yang lain Jadi dia tuh punya stabilitas yang cukup tinggi juga nih material string ini Bahkan dia tuh bisa mengangkut beban sampai 75 pound gitu kan Nah, makanya material string ini tuh direkomendasikan untuk pengguna kompon Berapa sih ply yang harus kita buat kalau misalnya kita bikin material string? Kalau pakai material string 452X ini Kalian bisa pakai 20-24 ply Nah, selanjutnya ini ada material BCYX Ini pasti udah gak asing banget buat kalian Jadi material string ini juga cukup bagus Kelebihan dari material string ini dia Apa ya? Apa? Apa cik? Lupa Aduh Guys, kenapa cuman bagus di awal doang? Nah, selanjutnya ini ada material BCYX Jadi, dia tuh keunggulannya Dia sebenernya ada gabungan juga dari material string yang ini nih 452X Jadi dia tuh kecepatan ke arrow-nya juga bagus Terus, untuk getarannya juga dia cukup rendah nih string ini Makanya dia direkomendasikan untuk Recurve dan juga bisa untuk kompon sih Di sini juga ada klaimnya Good for kompon bow dan recurve gitu Di sini juga ada beberapa klaim Ada no creep juga Terus, good arrow speed yang tadi aku bilang Terus, dia ada resistennya Berarti penyerapan ke airnya Salah Nah, jadi buat kalian yang mau bikin string dari material BCYX ini Itu direkomendasikan Kalau untuk recove itu kalian bisa pakai 22 ply Nah, kalau untuk kompon kalian bisa pakai 24 ply gitu Nah, ini di v-net Untuk BCYX ada dua ukuran Jadi untuk ukuran yang besar ini tuh ukurannya 1 per 4 Nah, ini ada ukuran yang 1 per 8 Jadi kalau kalian mau beli Mau yang lebih hemat dulu Ini kalian bisa beli yang 1 per 8 Selanjutnya, yang ketiga ini ada material 652 Spectra Bow String Nah, ini bisa jadi pilihan buat kalian pengguna tradisional dan recurve bow Ini tuh kenapa? Karena ini bisa jadi kebutuhan kecepatan dan preferensi untuk performa anak-anak kalian Nah, untuk material 652 Spectra ini Kalau kalian bikin string Itu direkomendasikan 18-22 ply Yang terakhir ini ada B55 Nah, di sini udah jelas banget Dia ngeklaim ini materialnya 100% polyester ya bahannya Nah, ini mirip-mirip sama material carbon Material dacron Cuman dia tuh daya tahannya lebih kuat gitu kan Terus juga di sini ada better durability Terus juga very low stretch gitu Jadi daya regangannya dia rendah Kita rekomendasikan ini untuk pengguna recurve Tapi di sini juga dia merekomendasikan untuk traditional archers Nah, untuk bikin string pakai material ini Kalian bisa pakai 12-16 ply Nah, itu dia pembahasan dari material string yang VNet Archery punya Nah, ini juga kalian bisa lihat sendiri di depan Banyak pilihan warnanya untuk material string Dan kalian juga bisa custom string Mau recurve, mau kompon, mau standar bow move tradisional Kalian bisa datang aja ke VSTOR Bandung, Jakarta, BSD, dan juga Solo Atau kalian bisa langsung hubungi admin kami via WhatsApp yang ada di sini Untuk kalian tanya-tanya mungkin seputar custom string gitu kan Jangan lupa nonton video kita yang lainnya ada di sini